Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Wahana Utama Arsitek. Kali ini, kami akan mereview desain apart cost Tirta Yasa Green Student Village yang berkonsep eco-friendly, comfort living, and fresh for study. Ingin punya cost-costan sekelas resort? Kini, harapan itu bisa menjadi nyata jika Anda memutuskan untuk tinggal di apart cost Tirta Yasa Green Student Village. Untuk mewujudkan visi sebagai Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030, saat ini sedang dibangun kampus baru Untirta di Jalan Raya Pakah, Sindang Sari, Provinsi Banten yang akan beroperasi pada akhir tahun 2020 ini. Saat ini, Untirta memiliki mahasiswa sekitar 24.000 orang. Untuk memenuhi sarana hunian sementara bagi para mahasiswa, PT Gemercik Star Jaya membangun suatu kawasan hunian mahasiswa bernuansa resort dengan nama Tirta Yasa Green Student Village atau yang biasa disebut Tirta Yasa GSV. Kawasan Tirta Yasa GSV merupakan kelanjutan keberhasilan dari pengembangan kawasan GSV I dan GSV II di Bogor. Kawasan ini berada di area seluas 1,3 hektare dengan fasilitas yang lebih lengkap dibanding kawasan sebelumnya. Yang diharap menjadi ikon kawasan hunian mahasiswa yang modern terintegrasi yang dikelola secara syariah yang terbaik di Indonesia. Kawasan apartemen mahasiswa Tirta Yasa GSV ini terdiri atas 12 tower apartemen dengan kapasitas 38 kamar per tower. Digunakan sebagai sarana hunian mahasiswa dengan gedungan terpisah antara putra dan putri. Kawasan Tirta Yasa GSV terletak di Jalan Palaih Jemplang, Sindang Helak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Berjarak sekitar 5 menit dari kampus baru Untirta. Lokasi ini dibilih karena lahannya masih asri, berkontur, memiliki pohon buah-buahan lokal seperti durian, manggis, melinjo, dan sebagainya dengan view Gunung Garang. Posisinya tidak berada langsung di pinggir Jalan Raya Palka yang ramai dengan kebisingan kendaraan, namun tidak jauh dari kampus. Pohon buah-buahan yang ada akan dipertahankan untuk menciptakan suasana hunian yang asri, yang selanjutnya akan ditata sebagai kawasan garden party dan area outbound untuk tim building peningkatan kapabilitas leader mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di kawasan ini juga terdapat satu gedung cafe resto dan co-working space sebagai sarana untuk mendukung kegiatan entrepreneurship mahasiswa. Juga terdapat satu gedung masjid sebagai sarana ibadah sholat berjamaah bagi mahasiswa dan kegiatan keagamaan lainnya. Di sini juga dilengkapi dengan satu tower guesthouse sebagai sarana hunian bagi orang tua siswa yang berkunjung ke kawasan Tirta Yasa GSW, serta pihak-pihak lain yang memiliki kegiatan di sekitar kampus pun Tirta. Semakin lengkap lagi dengan adanya 10 unit ruko sebagai sarana komersial dan perkantoran yang sekaligus bisa menyediakan berbagai kebutuhan harian mahasiswa. Terima kasih telah menonton! 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 guesthouse ini difungsikan sebagai saran akomodasi bagi para orang tua mahasiswa yang datang dari berbagai daerah untuk mengunjungi putra-putrinya di kawasan ini desain guesthouse tidak jauh berbeda dari apart cost perbaduan warna pastel dan warna cerah masih digunakan dalam finishing eksteriornya masuk ke area lobby, tamu guesthouse akan disambut dengan suasana interior yang cozy dan bernuansa alami dengan banyaknya penggunaan material kayu untuk finishing dinding dan ornamennya Terima kasih telah menonton! Masih sama dengan konsep apart cost Kamar guesthouse ini juga masih menghadirkan view langsung ke arah taman Desain kamar sengaja dibuat dengan nuansa modern untuk menghadirkan suasana nyaman bagi para tamu yang menginap Terima kasih telah menonton! 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 Pemilihan warna monochrome membuat nuansa yang mendukung semangat dan produktivitas kerja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!